selamat menikmati di Prima Agung Prima Agung ini pusat oleh-oleh khas Krui UMKM di bawah binaan memperindah posisi barangnya itu dia memproduksi abon abon ikan jenis blue merlin kalau orang Krui bilangnya sih tuhu sama ikan tuna karena untuk dua jenis ikan ini di Krui itu memang banyak sekali tangkapan nelayan jadi kita sudah berada di sini di Pembangun di Pembangun Waras Kejamatan Pesisir Tengah jadi jaraknya dekat dengan tempat ayo kita ke sana kita lihat seperti apa produksi abon ikan tuhunya ayo mari selamat menikmati Halo guys, terima kasih masih bersama channel kami Gerajah Kruing Official Saat ini saya sudah berada di dalam dapur produksinya Prima Agung Jadi kita mau lihat proses pembuatan abon Abon ikan, kandu Merlin, kalau orang kruing nyebutnya sih ikan tubuh Sama abon ikan tuna, jadi dia memproduksi dua jenis ikan itu Karena memang krui posisir barat itu untuk dua bahan baku ikan ini Cukup melipat produksinya, hasil melayannya Jadi ini sekarang sudah lagi ada proses pembuatan tuhu ini ya bu ya Ikan tuhu, abon ikan tuhu Nah jadi saya sudah berada di dapur ini ditemani dengan ibu siapa bu? Ibu Meli Jadi kita mau ngobrol-ngobrol dengan ibu Meli seperti apa proses pembuatan abon ikan tuhu ini Termasuk nanti cara pengemasannya terus bumbu-bumbu yang dibuatnya Ayo pantauin terus kami, ikutin sampai selesai Terima kasih Apa-apa bumbu nih? Oh jadi ini Bumbu-bumbu yang diperlukan untuk abon ikan ini dia bumbu-bumbu dapur Nah ini ada bawang merah, bawang merah, terus ada bawang putih, gula, gula putih, garam, bumbu dapur Bumbu dapur ini lengkap, jadi disini ada serai, ada kunyit, ada laos, ada jahe ya Digiling halus, nah terus ada ketumbar Ketumbar dan cabai, cabai giling Nah ini juga ada gula merah Nah semua bumbu ini digiling halus ya bu? Oh digiling halus terus ditumis Oh jadi semua bumbu digiling halus ditumis Untuk komposisi bumbunya itu disesuaikan saja dengan ukuran banyak bagian ikannya Biasanya kalau ini berapa kilo daging ikan? 5 kilo Oh jadi kalau 5 kilo tinggal disesuaikan saja Banyak sedikitnya bumbu nanti tinggal dicicipin saja keseimbangan rasanya Setelah ditumis? Santan Oh kasih santan Oh pakai santan Santannya juga sesuai selera saja? Oh jadi setelah bumbu ditumis dimasukin santan ketel Setelah mendidih baru dimasukin daging? Oh gitu Ya daging giling Setelah itu di ongseng gini? Sampai kering? Sampai kering Sampai kering Di ongseng sampai kering Biasanya proses pengeringan airnya ini berapa lama bu? 3 jam Berapa? 3 jam Berapa? 3 jaman ya? Lama juga 3 jam Nah setelah ini setelah proses 3 jam itu diapain lagi? 3 jam Oh ini apa ya? Oh mesin ini ya? Mesin basenya ya? Oh jadi setelah abon sapi ini kering Dikering Eh abon ikan sorry Abon ikan ini Kering Dimasukin disini Gimana bukanya nih bu? Oh dimasukin disini Ini mesin ini ya mesin Pemeras minyak Oh jadi ini digiling disini Diputer-puter Dicolokin Sampai minyaknya Jatuh ke bawah Peras Begitu Apa kemana mesin ini? Spinner 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 Oh namanya spinner Oh namanya spinner Nah setelah bari spinner Baru dikemas Oh ada berapa jam kalau spinner Menggunakan spinner ini bu? 15 menit Oh lah Sebentar ya Sekitar 15 menit Oh setelah itu baru dikemas Oh jadi ini Ini wadah pengemasannya Ini wadah pengemasannya Baru kemas Iya kan? Didinginin Oh iya di dingin dulu baru dikemas Nah ini Ini kemasannya Ini untuk ikan Abon ikan blomerlin Ini Ini untuk Apa ini? Tuna Nah ini pengemasannya untuk tuna Jadi dimasukkan disini Setelah Setelah di kering Abon ikannya kering Dimasuk di mesin spinner Ditunggu sampai dingin Baru dikemas Baru dikemas Dikemasan Kemasannya ini 250 gram ya? 200 gram Oh 100 gram Kemasan 100 gram Nah baru kemudian dipres di mesin Ini mesin press Prima Agung ini Pusat pembuatan abon ikan Prima Agung ini Juga dibawah binaan Koperindak Kabupaten Kesisin Barat Jadi ini dipres Nah ini dia Yang memang sudah dipajang di depan Jadi di depannya Itu ada geleri Geleri Untuk penjualan hasil produksinya Jadi ini ikan tuna Ini ikan tubuh Ini aman Dan awet Aman dan awet ini Bisa dibawa kemana-mana Dan bisa tahan sampai Berapa bulan ini Saat ini saya sudah Berada di kediamannya Ibu Nikmatun Owner dari Prima Agung Nah jadi kita mau ngobrol banyak Dengan beliau Mengenai proses kreatif dia Dalam mengelola Prima Agung Makanan khas kerui Nah jadi kita mau ngobrol dengan beliau Tentang proses Proses pembuatannya sendiri Terus yang melatar belakangi Sampai Prima Agung itu bisa Berdiri sampai sekarang Terus soal pemasaran Harga Terus bahan-bahan baku Dan lain-lainnya Gitu ya Ibu ya Oke Bisa kita mulai ya Bisa cerita ya Gimana proses awalnya Prima Agung itu Dari tahun kapan Terus pertama produksi itu Berapa karyawannya Begitu Silahkan Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Berkenalkan saya dulu Nama saya Nick Matun Saya Pensiunan PMS Umur saya 65 tahun 65 tahun Ya Jadi Saya Membuat abon ikan itu Pada tahun 2017 2017 ya Bulan September 2017 Saat itu saya pensiunan dari PMS Saya pulang ke kampung saya ke Krui Tadinya saya di Tanggamus Oh di Nasa Tanggamus Ya Kemudian saya Tidak ada pekerjaan namanya pensiun Saya lihat di Krui Kampung alaman saya Banyak ikan berlimpah Ikan blumerlin Banyak ikan tuna Ikan cakalang Banyak Karena saya ingat Waktu saya sekolah dulu Saya dibekali oleh ibu saya Namanya Sambelingkung waktu itu Sambelingkung itu Dari olahan dari ikan blumerlin itu Dikeringkan Saya bawa untuk sekolah ke Bandung Waktu itu Tahun 1978 Saya pensiun Saya ingatlah resep-resep ibunda saya Kemudian Saya Mainlah ke laut Krui itu Dikuala banyak ikan Saya belilah ikan sekilo Saya mulailah Saya buat ikan itu Seperti Sambelingkung Jangan lalu Untuk produksi di rumah Untuk produksi di rumah Saya coba Kemudian Rupanya sekarang bukan Sambelingkung namanya itu Di pasaran itu Abon ikan Makanya saya bilang itu Adalah abon ikan Kemudian satu kilo ikan itu Saya Dibina oleh Binas Keperindak Industrian dan Pergagangan Waktu itu Waktu itu Tahun 2017 Kabit Industri Ibu Separni Mengatakan Bahwa Kemasan saya itu Harus Bagus Supaya bisa Laku Ditaruh Ditoko oleh-oleh Atau apa Tadinya saya Hanya door to door Teman-teman Saudara-saudara Saja Kemudian Di tahun 2017 2017 Awal 2018 Saya Udah mulai Produksi Dikemas 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 Pakai plastik putih dulu Pakai stiker Kemudian Saya Pasarkan lah Alhamdulillah Waktu itu Ibu Bupati Ibu Istiqlal Melihat Bahwa Produk saya ini Adalah Bisa jadi unggulan Icon Pesisi Barat Karena abon Bumerlin Jadi Waktu itu Saya dipanggil Ibu Sekta Waktu itu Ibu Azhari Katanya Dibenarkan kemasannya Pergilah Saya ke Kabut Industri Kemudian Saya dikasihlah Petunjuk Bahwa kemasan Harus begini Harus begini Dan saya dikirimlah Untuk pelatihan-pelatihan Di Bandar Lampung Oh Dikirim ke Perindak Ya Kemasan itu Yang mulai sekitar Maret 2018 Saya sudah menjualkannya Ke Tokoyenyan Bandar Lampung Alhamdulillah Waktu itu Bagus pemasarannya Kemudian semua dinas Di Kabupaten Posisir Barat Kalau mau berangkat Atau ke Kementerian Ke Provinsi Minta Oleh-olehnya Abuan ikan saya Alhamdulillah Kemudian Setelah Blue Merlin Saya lihat banyak ikan Tuna Saya buatlah ikan Tuna Saya juga buat ikan Cakalang Karena banyak ikan Cakalang Alhamdulillah Semuanya itu berjalan lancar Berkat dukungan Dan binaan Ibu Ketua PKK Kabupaten Posisir Barat Dan bimbingan Dari Dinas Keprindak Kabupaten Posisir Barat Nah terus Kalau untuk Bahan bakunya ya Ikan Itu Ibu yang cari Atau sudah ada kemitraan Kalau sekarang Dengan nelayan Iya Saya sudah ada kemitraan Kalau dulu Saya cari ke pasar Kemudian Karena sudah banyak Peminggunya Saya sudah ada kemitraan Dengan koperasi ikan Oh dengan koperasi Ikan Koperasi apa itu ya Apa ya Yang dikuala ya Lohan-lohan Oh yang dikuala Yang dikuala Jadi mereka yang pasok ikan Ikannya Jadi Kemudian saya Juga dibina oleh Dinas Perikanan Oh dengan Dinas Perikanan Pok Laksar Dibuatlah saya kelompok Kelompok pengolah dan pemasar Ikan Iya Dinas Perikanan Jadi kami ada Dua orang Ada yang Tukang Ambon Ada yang tukang pepes ikan Ada juga tukang Pempe Pempe Ada juga Lahan ikan Jadi kami Dibida Oleh Dinas Perikanan Dan saya dikasih pinjam Freezer Freezer ikan Dari Dinas Perikanan Kalau dari Dinas Keperindak Saya dibantu kemasan Dan juga Alat-alat Oh alat-alat ininya Alat kemasnya Itu ya Alat pengemas Pengering Pengering Oh itu dari Keperindak Alat pengemas Alat pengemas Alat pengemas Semuanya berjalan lancar Dan apa yang kita kerjakan Berkahi oleh Allah Surah Allah Nah Kemudian Bu Sampai saat ini ya Pemasarannya ya Selain memang Untuk kebutuhan Warga Krui ya Dan instansi-instansi terkait Ada nggak kerjasama dengan Pihak ketiga Pihak luar gitu Yang ada di 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 Indomaret Kemarin launching di Indomaret Sudah ada kerjasama dengan Indomaret Indomaret di Krui ya Semua Semua Sekuluh toko di Krui Sudah diisi oleh Ada abon ikan Ada gula semut Sudah produksi Ini ya Lima Agung ya Sudah lama Dengan Indomaret Baru Locinya Rabu kemarin Oh baru Oh iya Di pesisir tengah Locinya Oh iya Ya Mudah-mudahan aja Sejak dengan Indomaret Mudah-mudahan Kan lebih baik Pemasarannya Dan katanya Koprinda Nanti Isya Allah Tahun dengan Alpamar Oh amin amin Mudah-mudahan Nah kemudian Bu Satu minggu ya Dalam satu minggu Itu biasa produksi Berapa? Kilo Habis berapa kilo Untuk ikannya Kalau sekarang itu Sekitar lebih kurang 50 kilo 50 kilo ya Per minggu Per minggu Kadang lebih Kalau lagi pandemi Memang sih sedikit Per minggunya Hanya 15-20 kilo Tapi sekarang udah Agak lumayan Oh karena sudah ngisi-ngisi Indomaret itu ya Sudah ada kerjasama dengan Kihari Indomaret Kiloan lebih deh seminggu Itu kalau misalnya 50 kilo ikan Bahan bakunya Itu kalau sudah dalam kemasan Sudah jadi abon Itu bisa dapat Berapa itu? Begini ya Bu Itu 50% Kalau 5 kilo ikan Saya dapatnya 25 bungkus Oh jadi Kali 1 on berarti 2,5 kilo 2,5 kilo Jadi bagi 2 ya 50% Iya Satu piece nya itu 100 gram Jadi 10 bungkus 1 kilo Jadi kalau saya produksi 5 kilo 25 bungkus Jadi kalau saya produksi 50 kilo Jadi bisa 250 bungkus per minggu Itu tahan berapa lama ya Bu? Kalau sudah dalam kemasan itu? Ya 4 bulan lah 4 bulan ya 4 bulan ya 4 bulan Jadi panas ya Apa namanya Raui koro itu Enggak hanya kita pakai ini Gula dan garam Gula kan garam dan buku Jangan mati lua Serai, lawas, cahe, kuni, buah putih, bau merah, ketumbar tambah gula merah, tambah gula putih dikit, ditambah garam dan juga karena saya kan makannya itu kan cucu-cucu saya juga makan, jadi kita gak pakai micin tapi alhamdulillah karena ikannya gurih, gurih aja tanpa micin itu malah lebih sehat jadi udah diurusin suratnya udah sampai halal MUI oh sudah ya, sudah keluar ya halal MUI-nya sudah, sudah 2 tahun yang lalu PIRT dari Binas Kesehatan, kalau halal MUI-nya dari Bandar Lampung kita dilatih satu minggu baru biar survei kesini nah kemudian untuk proses produksinya sendiri ya Bu ada berapa karyawan yang bantu? ya lebih kurang 5 orang tapi karena sekarang ini kan abis lebaran terus belum pada datang baru ada 2 orang oh karyawannya memang orang-orang krui ya masih saudara-saudara tetangga-tetangga yang gak ada kerjaan lah jadi ini menarik gitu kan, luar biasa itu usia 65 masih produktif, masih sehat masih bisa menghasilkan uang banyak ini masih bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan mengangkat nama posisi darah oke Ibu? kita gak bekerja kan nanti sakit biasa ini ya Bu ya? biasa melakukan aktivitas oke Bu, terima kasih ini kita sudah diajak-ajak ngobrol kita juga tadi sudah lihat di tempat produksinya jadi terima kasih banyak atas waktunya mudah-mudahan Prima Agung semakin sukses hidupnya selanjutnya terima kasih ya Bu ya itu nih hi guys, terima kasih masih bersama channel kami Jelajah Suri Official jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya jadi kita sudah selesai ngobrol-ngobrol di tempat pembuatan abon ikan Blue Merlin dan ikan Tuhu tempatnya di Pekon Bumiwaras tempatan posisi dengan Pekon Bumiwaras itu dia Pekon terdekat dengan Kabupaten jadi jaraknya dengan Kabupaten itu gak sampai 5 menitan dan ini lokasinya tepat berada di pinggir jalan protokol jadi sangat mudah terjangkau jadi selain produksi sendiri dia juga ada galerinya ini dia yang sudah jadi oke terima kasih jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih